bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para peternak indonesia kali ini kita udah sampai di salah satu peternakan kambing nah di depan ini adalah peternakan kambing bur untuk lebih jelasnya kita akan tanya langsung ke pemiliknya assalamualaikum waalaikumsalam suging rawa mas ya iya bang ini bang hari ini mau izin tanya-tanya sambil keliling kandang gitu bang monggo 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 ini mau pas membebar di pakani mas oh iya 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 apa yang ini buat di anu? ini bang seperti biasa bang perkenalan dulu buat teman-teman yang belum tahu kalau kan sudah banyak yang tahu juga nama mungkin ada nama kandang alamat sama nomor hp pak oke oke perkenalkan teman-teman ternak semangat ngarit salam biding perkenalkan nama saya Bambang Haryanto atau Hang Bambang ini di Hang Farm disini saya sebagai peternak atau builder kambing crossbore kenapa saya condong ke crossbore karena disini sudah saya pelajari kalau kambing crossbore adalah kambing yang mempunyai apa ya daya tahan cukur yang lebih bagus daripada ras lain kedua kambing crossbore adalah kambing pedaging yang berkualitas dalam arti apa? kualitas dagingnya oke hasil dagingnya juga banyak untuk dirawat juga mudah disini saya memberikan sedikit apa ya istilahnya berjangan atau apalah ular-ular kepada teman-teman ternak yang penting kita itu semangat yang kedua kita itu istilahnya cinta untuk ternak jadi kita itu beternak itu tidak hanya sekedar merawat tapi kita harus memberikan kasih sayang wadah remat dengan metode seperti itu mudah-mudahanlah ke depan beternak yang kita peliharkan akan memberikan hasil kepada kita kenapa saya ke dunia crossbore seperti yang saya katakan tadi kambing crossbore ini sampel-sampelnya seperti ini mas ini sebagai pejantan di kandang saya itu ada dua jantan ini sampel satu ini sampel pejantan saya dan itu juga ada sampel dari hasil-hasil daging kami di kandang disini yang saya jalankan itu adalah teknik-teknik beternak semi-modern bukan modern full ini semi-modern karena apa dengan tata kelola semi-modern atau manajemen semi-modern seperti ini tidak begitu menelan banyak tenaga nah lebih simple lah istilahnya mungkin itu ya bang sambil keliling mungkin biar bang bang tadi kan bicara tentang sistem ternak semi-modern bang ya saya mau bertanya desain teman-teman tanya sistem kandang yang ada di hangfam ini seperti apa ini sistem kandang ini yang kandang istilahnya kandang untuk karantina dalam arti bisa untuk yang lepas HP bisa untuk induk-induk yang gunting kandang pakai pola seperti ini karena satu peta itu bisa dimisi 4 atau 5 ekor oh iya nah jadi kan tempatnya masih luas masih luas kambing pun masih nyaman nah terus untuk pola breading atau pola ternak pola kawinnya mas nah ini pakai sistem koloni seperti ini oh kalau kawinnya di sini nah jadi betina yang burahi kita jadikan satu sama pejantannya jadi nanti mana yang burahi itu akan selalu didekati dan dikawin sama pejantannya jadi gak mikir bedain gak kayak dikawin lubruk gitu bang ya iya ini kan kawin lubruk tapi ini kan sesuai dengan naluri pejantannya istilahnya mana yang benteng mana yang birahi disitu yang selalu didekati oleh pejantan nah ini ini masih masa kalau ini yang birahi ini mas ini birahi ini anaknya ini jadikan satu dengan pejantan untuk yang disini mas ini persiapan oh ini persiapan mau dikawinkan persiapan ini kondisi fisiknya nanti disehatkan dulu nah itu kan sudah mendekati birahi nanti ganti pejantannya dipindah ke sini dipindah ke sini pejantannya ini dipindah ke sini nah itu pejantannya dipindah ke sini untuk mengaluni betina-betina yang sudah disiapkan nah ini sebagai sampel jadi ukuran kandang tidak terlalu besar mas ini speknya gimana karena apa ini kambing kan masih luas mas bebas bergerak disitu untuk menjaga kesehatan pernaknya nah ini untuk luasan ini sekitar 6 meter kebelakang kebelakang sekitar 4,5 meter 6 x 4 itu memang ada ruangan terbuka ada yang di bawah biar terbuka biar bisa berjemur atau bergerak kemana kan masih luas jadi induk yang dipersiapkan untuk dikawinkan nanti biar kondisinya betul-betul fit kalau begini lebih enak lebih simple jadi tidak satu persatu kita kawinkan jadi pejantan itu nanti akan mencari mana yang dirahi langsung dibuai gak repot ya Pak ya gak repot peternak itu mudah gak repot sekarang oke kandang udah kalau dihangfam bang untuk pakan sendiri bagaimana bang saya menurut saya pakai kola silase ini seperti ini contoh nah ini 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 adalah silase dari pohon jagung dan buahnya untuk konsumsi pakan kalau masih bagalan atau hasil bidin ini mungkin sekali makan satu ekor setengah kilo penyam oh setengah kilo aja plus per ekor dua on konsentrat itu sehari sekali makan sekali makan makan kasih berapa kali dua kali untuk konsumsi makan saya kasih dua kali pagi dan sore pemberiannya bagaimana sentrat dulu konsentrat saya kasihkan dulu setelah semua pada makan baru untuk seratnya seratnya dari silase itu tadi jadi prosesnya cepat mas jadi sekali makan habis kenyang kambing tidur sehat sentratnya itu ada campuran lain atau untuk konsentrat saya tidak memakai campuran atau bahan yang lain karena sudah saya menggunakan konsentrat yaitu produk dari teman sendiri juga S18 kandar protein 18 tersebut itu untuk nutrisi ruminansia atau kambing saya rasa lebih dari cukup sudah cukup itu untuk pelapakan jadi kalau kita pakai pelapakan konvensional atau keramban atau rumput yang menggola tapi itu memerlukan banyak tenaga ini memang di bahan ini semi-modern ya semi-modern jadi juga ngirit tenaga tidak 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 tanpa ngirit tapi ngirit iya ngirit jadi mungkin kalau kita masih ada kerjaan utama kita masih sambil kerja sambil bisa berternak bisa bang ya kerja sambil berternak bisa mas karena untuk populasi di kandang saya kurang lebih 5 ekor mungkin hanya perlu waktu 20 menit cukup mas 25 ekor 50 ekor untuk pemberian pakan itu 20 menit cukup 20 menit selamat menikmati